Halo Sobat Gazerroid, Subtratum Team Engine adalah sebuah aplikasi yang membutuhkan akses root yang berfungsi untuk merubah tema Android secara keseluruhan, termasuk notifikasi bar, tampilan menu setting, boot animasi, dan masih banyak lagi. Bahkan dengan aplikasi ini, kita bisa mengubah tema dari hampir semua aplikasi sistem yang ada pada Android kita. Yang tentunya, dengan menggunakan aplikasi ini, perangkat Android kita akan menjadi lebih keren. Jadi, pada video kali ini, saya akan membagikan cara pasang tema Subtratum di semua perangkat Android yang sudah menjalankan sistem operasi Android 9 ataupun Android 10. Untuk persyaratannya cukup mudah, yaitu HP Android Sobat harus sudah memiliki akses root. Jadi, bagi Sobat yang belum mengaktifkan akses rootnya, sayang sekali Sobat belum bisa menggunakan cara ini untuk membuat tampilan dari Android Sobat menjadi lebih keren. Kemudian, untuk cara memasang Subtratumnya, kita masuk ke Playstore dan cari aplikasi yang bernama Subtratum Team Engine dan download aplikasinya. Kemudian, Sobat juga harus mendownload salah satu tema Subtratum yang Sobat inginkan. Dan jika Sobat ingin menggunakan tema yang sama seperti yang saya gunakan ini, Sobat bisa download aplikasinya pada link yang ada di deskripsi. Dan sekarang, kita masuk ke dalam aplikasi Subtratumnya. Kemudian, kita skip saja dialog pembukanya. Lalu, Sobat tab terima dan berikan izin untuk mengakses penyimpanan pada Android kita. Dan sekarang, kita kembali lagi ke Home. Lalu, kita masuk ke dalam aplikasi Magis Manager. Kemudian, pilih garis 3 yang ada di pojok kiri atas. Lalu, pilih Super User. Selanjutnya, kita aktifkan perizinan root untuk aplikasi Subtratumnya. Kemudian, kita masuk lagi ke dalam aplikasi Subtratum dan kita pilih tema yang sudah kita install sebelumnya. Sebelum menerapkan temanya, kita harus memilih versi Android yang sedang kita gunakan. Jika Sobat menggunakan Android Pie, maka Sobat pilih Pie. Dan karena saya disini menggunakan Android 10, maka saya memilih versi Android 10. Kemudian, kita checklist semua aplikasi yang ingin kita ganti temanya. Disini, kita juga bisa mengganti warna aksen yang akan kita gunakan sesuai dengan warna yang kita inginkan melalui pilihan aplikasi sistem Android yang ada di tema Subtratum ini. Selanjutnya, jika semua sudah sesuai, kita tap pada logo layer yang ada di kanan bawah. Kemudian, kita pilih buat dan install. Jika sudah selesai, sekarang kita reboot HP-nya. Setelah masuk lagi ke homescreen dan tema dari aplikasi Subtratumnya ternyata belum diterapkan pada tampilan layar, Kita masuk lagi ke dalam aplikasi Subtratum. Kemudian, pilih tab pengelola yang ada di bawah. Kemudian, kita checklist semuanya. Dan tap pada logo layar. Lalu, kita pilih aktifkan. Dan tunggu hingga Android-nya melakukan soft reboot secara otomatis. Dan sekarang, tampilan dari Android kita jadi makin keren setelah menggunakan tema dari Subtratum ini. Nah, sekian dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih bagi sobat yang sudah menonton. Jangan lupa untuk klik dan share video ini lalu subscribe channelnya. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya.